Gak tau kan? Ini aku kasih tau Memberikan salam ala masyarakat Tibet Di Indonesia, pemberian salam yang paling umum Ialah dengan berjabat tangan satu sama lain Namun ternyata di belahan dunia Terdapat bentuk pemberian salam Di setiap tuku bangsa dunia Selalu ada cara untuk memberikan salam Dan menunjukkan rasa hormat kepada sesama Dengan cara menjulurkan lidah Jika di Indonesia sendiri, menjulurkan lidah terlihat aneh Bahkan dianggap mengejek Berbeda dengan masyarakat Tibet Yang mana menjulurkan lidah saat bertemu dengan orang lain Dan di nilai sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama Ternyata, pemberian salam seperti ini Sudah ada setiap abad ke-9 Dimana pada saat itu terdapat seorang raja Bernama Leng Dalma yang dikenal dengan Kepemimpinannya yang kejam dan serta memiliki lidah yang berwarna hitam Setelah kematian Raja Leng Para pengikut Buddha yang ada di Tibet Mulai melakukan kebiasaan menjulurkan lidah Ketika saling bertemu Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Mereka bukan reinkarnasi dari Raja Leng yang kejam Setelah dilakukan dalam waktu yang lama Kebiasaan ini sekarang menjadi salah satu pemberian salam Dan bentuk rasa hormat masyarakat Tibet terhadap orang lain Jadi Terima kasih telah menonton!